Kami belum tindak lanjut ikan, kami belum punya bukti. Tapi setelah kemarin ada berita yang disiarkan oleh media, nah itu memanggil kami ke sini. Kami harus mendapatkan penjelasan yang sedetilnya tentang ini. Karena mereka sudah melakukan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS, mereka pun harus berhak menerima hak mereka sebagai pasien. Jadi tidak ada lagi istilah mereka membeli. Makanya saya di sini bertanya kepada, kita ada usah di ruangan, sini aja. Saya bertanya sama Ibu, apakah BPJS memberikan kuota ke pasien yang dirawat di sini? Sehingga ada pasien dikatakan bahwa ruangan penuh, sehingga mereka harus pergi dari sini. Apakah ada kuota dari BPJS? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa ada penolakan? Sebenarnya mungkin bukan penolakan, tapi ada, kami belum pernah menerima kalau nanya salah. Tidak mengerti, mereka ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang tidak aman SD, jadi administrasi ini membuat mereka takut. Jangan menyusahkan masyarakat kecil. Ini pelayanan umum. Pelayanan umum ini, Ibu jadi perawat, jadi dokter, segala macam, itu kan tidak ada yang memaksa. Kita sama-sama, profesi kita tidak ada yang memaksa. Berangkat dengan keikhlasan. Nah, kalau itu misalnya memang sirat istolah, sekarang saya tanya kembali kepada Ibu. Obat-obatan apakah kamu dijatai dari BPJS atau tidak? Kalau obat obat-obatan, ya kita kan harus berklaim. Kan kalian satu pasitnya termasuk obat-obat obat-obatnya di situ. Kalau berkendala sebuahnya untuk pengadaan kutat, kita kan harus dipresenting katalog telah jadinya pengadaan. Semua proses sudah sudah ada wakil, Pak. Tapi karena obat-obat belum datang, semua proses sudah direwati. Sedangkan pasien sudah bisa mengerawat nih, seperti itu. Terus, walaupun client BPJS itu sudah cair, uang ada, kita beli di apotek, walaupun itu benar-benar jadinya di sini. Tapi kita tidak kita boleh, Pak. Karena seikian aturan harus eposiasi dari tahun kemaet. Sebelum ini kita pernah, tapi kita terjadi kekosongan obat, kita beli apotek. Ternyata setelah di audit PKP untuk tahun 2016, itu kita jadi penyuan, kita harus terbalik, Pak. Seperti itu. Itu yang tergala sekarang kita ada. Jadi kalau terjadi kekosongan, kita akan memang dia di sini. Itu yang mohon juga dibantu mungkin kami harus bagaimana, harus kemana ya, untuk memenahankan kami ke depan. Kalau proses pengadaan obat itu melalui ekatalog, semestinya panitia sudah dari dulu, sudah menyiapkan sejak dini. Ekatalog itu enak, Bu. Ibu, klik-klik-klik, langsung datang, Lu Barat. Itu proses sudah direwati, Pak. Terkadang kita tidak tahu apa dari... Jadi begini, Bu. Pasien ini tidak tahu masalah mereka obat ini kapan. Karena ini bermain dengan nyawa, Bu. Mereka tidak mau tahu. Yang tahu mereka bayar kepesertaan BPJS, mereka mendapatkan pelayanan, mereka berobat, tidak bayar lagi. Kewajiban mereka lakukan, hak mereka baru sudah dapat, Bu. Nah kami akan dudukkan bersama, BPJS dengan rumah sakit. MOU-nya seperti apa? Apabila memang ada kekosongan obat yang disampaikan tadi, semestinya Ibu mencari solusi seperti apa. Kok setiap tahun terjadi seperti ini? Seolah-olah tidak ada perbaikan untuk pelayanan umum ini, Bu. Kami sebagai mitra dari komisi, kami support abis, Bu. Obat-obatan yang dibelikan, kekannya yang dibelikan, kami tidak ada potong sedikit, Bu. Kita support semua. Keterlambatan ini semestinya menjadi PKR bagi rumah sakit. Kalau sudah tahu seperti ini dari awal, kenapa tidak langsung diadakan proses pembelian waktu itu. Ini sudah masuk membulan ke-8. Menurut APBD, 2-4 bulan lagi itu sudah habis. Selesai. Jadi kalau obat itu belum datang, 8 bulan ini seperti apa? Saat ini sudah ada beberapa yang masuk, Pak. Tapi mungkin belum 100% dari yang kita pesen dulu datang, tapi sudah mulai berangkat. Pesennya kredit, Pak, mana kok bisa ada yang datang, ada yang tidak? Tidak, Pak, terkadarnya dari PBF mungkin obatnya dengan kosong-kotok. Seperti itu. Kalau kita nih, ya sudah pikir seperti yang dikandekan. Tadi kompilmasi dengan BIM, ya. Itu keterlambatan pengajuan. Oh, nanti kita persiap lagi. Jadi dari sini, Pak, Pak. Nah, untuk kepanjutan. Kalau dari sini, cepat. Panitia, cepat. Ngeliknya itu ada sampai 1 detik. Diklik bisa dapat barangnya, Pak. Kita lihat sekali sumber daya manusianya kurang hal kalau keterlambatan itu. Kalau semua pakai e-katalog tinggal pencet, itu besok datang, pasti. Angkat daruratnya. Sekarang yang jadi permasalahan itu, rakyat miskin yang berobat ke sini. Mereka beserta BPJS, tapi mereka tidak mendapatkan pelayanan. Dalam artian, pelayanan pemilihan obat. Mereka sendiri di luar. Nah, ini bagaimana, Bu? Nah, jadi kan kami bertanya. Dalam tanda kutip, apakah nanti pasien itu memberi sendiri dan uang sendiri tanpa ada pergantian, tapi pihak rumah sakit mengklaimkan BPJS? Ini kan menjadi tanda tanya. Ya, mungkin itu juga seorang yang kita pertimbangkan, Pak. Karena kan bisa... Bu, pasien ini tidak bisa dipertimbangkan, Bu. Bukan, Pak. Kuasaan untuk mengganti itu kan kita dikualifikasi secara... Harga Eka kalau sudah terkadang pasien ini membeli di akutipan sudah harga yang, Maaf, Mama, mungkin sudah ada selisih lah dengan Bisa Eka. Kalau terkadang kapasitas menggantinya itu, juga kita tidak mampu kalau harus setelah dengan yang sudah dibeli. Sedangkan kita diganti BPJS itu, harga sudah ditetapkan Eka telah kaji. Kapan ibu dokter pulang? Pak Insta, lo menurut tanpa. Mana? Karena tangan yang saya bilang ini sudah sampai ini. Jadi, sekarang seperti apa? Orang yang pakai BPJS-nya seperti apa? Obat-obatannya masih kosong, kan? Kalau sudah ada beberapa yang sudah datang, Pak. Kita juga hari ini sudah berkoordinasi dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut, kemungkinan semuanya bagaimana, apakah bisa dibantu, secara konfirmasi kekosongan ini, yang kemungkinan sedang kemas, kemungkinan sedang beri masyarakat. Iya, ini beli sendiri BPJS. Di sana tadi juga beli sendiri. Ketua.